Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jadi saya sampai sekarang tahu menjawab soal pembayaran itu Dan masalah kewajiban saya sama Miro Ya boleh ditanyakan langsung ke Oki bahwa kemarin saya sudah membayarkan hak buat Miro Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 dan tidak keluar ke media karena saya juga mikir masalah psikisnya anak ya jadi perusahaan bahkan bahwa hubungan klien kami dan disini sudah bercerai tetapi ini kan klien kami kan punya anak sehingga sebenarnya hubungannya sebenarnya komunikasi masih baru karena ada hak dan tanggung jawab daripada klien kami kalau mobilnya dibeli sama klien kami rumahnya dibeli sama klien kami mau saya begini jangan membawa suatu opini yang sesat seolah-olah klien kami hidup disitu mungkin sebagai mau kondo atau apa itu salah gitu loh bahwa apa yang terjadi ini kan dengan privat dan ini juga ada tanggung jawabnya terhadap mobil karena memang dia tadi karena dia tanggung jawabnya penanggung membahiran list yang sudah dikembalikan masalahnya jadi jadi kita hanya berharap ada anak yang satu sekolah anak sudah lah kalian berkomunikasi yang baik supaya anak itu mendapat penyidikan perawatan yang baik ke depan dan soal masalah nanti tanggung jawabnya daripada klien kami itu kan sudah dalam kondisi pasti bulannya berapa gitu loh tetapi kalau ada misalnya ada persoalan ya jangan dong harus sampaikan kepada publik sama saja kita seolah-olah klien kami seorang laki-laki tidak berkondisi yang menggelangkan mobil itu hanya itu kan keras sekali nama baiknya pasti akan tercemat jadi kami hanya berharap kalau memang ada persoalan ya ya mungkin mereka bisa duduk bersamalah kan lebih baik karena untuk anak sebenarnya tapi jangan membangun opini sesat karena kalau misalnya sudah sangat merujang klien kami nama baik karena ini kan juga akan kebawa ke masyarakat jadi kami hanya mengklarifikasi supaya jangan sampai apa yang disampaikan daripada pihak mantan istri itu juga mempengaruhi karirnya gitu seolah-olah ini laki-laki tidak bertanggung jawab tetapi ternyata semua yang sudah jelasin kami adalah fakta dan bisa kami buktikan sejarah hukum sejarah hukum milik 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 kecewaannya adalah menggatakan itu tanpa isi tertulis dari sepengetahuan Mbak Ok jadi begini loh ini kan soal harta bersama sebenarnya yang memang sepakat untuk anaknya tapi dalam perjalanan dia di Jakarta ada kondisi dimana dia harus menggunakan murid itu dan sudah seizin dari para matanya dan dia gunakan itu kalau memang dia menggadaikan itu juga harus disampaikan dan dia tahu jauh maksud saya masalahnya gimana jangan sampai apa yang disampaikan itu menjadi opini yang sesat sehingga masyarakat menghujat Mas Gunawa seolah-olah dia bukan laki-laki yang bertanggung jawab ini soal privat ayo mari kita duduk bersama dengan baik apa yang sudah dijelaskan itu sangat terang beneran bahwa apa yang ditudukan itu tidak ada yang benar yang benar adalah mobil itu memang dia minta izin bahkan transaksinya pun di rumah ya bahkan disaksikan oleh mantanya dan juga orang-orang di sekitarnya lalu apa yang akan melakukan apa yang akan melakukan orang dia juga yang beri dan itu adalah harta bersama diserahkan kepada anak masalahnya dimana mobilnya sudah diserahkan kembali walaupun bulanan untuk jijik lagi dia juga tetap bertanggung jawab bener ya maksud saya untuk kita harus kembalikan nama baik beliau dulu karena opini yang sesat ini bisa merusak nama baiknya bisa apa namanya karirnya ke depan juga bermasalah karena publik ini mendengar lalu sudah mulai ada dugaan mau puja dan lain sebagainya ini loh persoalan ya itu aja penawaran perdamaian katanya juga ada dari pihak pengajarannya Mbak Oki penawaran perdamaian ini ya terkait penawaran perdamaian bahwa mengingat klien kami tidak ingin permasalahan ini diperpanjang maka bersamaan dengan ini kami menawarkan proposal perdamaian yang akan kami uraikan sebagai berikut yang A bahwa terkait mobil SWIFT dengan nomor polisi F1316DN klien kami sudah sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada saudara gunawan Wicahyo yang B bahwa sebagai gantinya saat penjualan rumah di Jalan Arga Nirwana 7 No.8 BNR Kelurahan Mulia Harja Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor bagian dari klien kami adalah 50% ditambah 150 juta rupiah yang mana uang sebesar 150 juta rupiah akan diberikan untuk Miro Materasi Gunawan sebagai ganti mobil SWIFT nomor polisi F1316DN jadi artinya proposal perdamaian ini sudah diajukan juga dari kuasa hukumnya Mbak Oki pada tanggal 23 Juni 2024 ya kami juga berharap agar permasalahan ini cepat selesai agar permasalahan ini tidak terlalu liar di luar juga ya biar gak ada masuk orang-orang yang tidak berkepentingan yang ingin pansos atau permasalahan ini terus berkepanjangan kita sama-sama disini sepakat bahwa antara Mas Gunawan dengan Mbak Oki mempunyai putra yang bernama Miro Materasi Gunawan itu harus benar-benar jangan sampai terkontaminasi terhadap permasalahan-permasalahan ini ya apun bisa menerima penawaran yang dilajakkan tadi terima atau tidak penawaran saya terima penawaran yang tidak jadi sepakat rumah akan dijual ya lebih juga akan dijual iya ya kalau mobil kita gak tahu karena itu penawarannya kan rumah ya penawarannya rumah penjualan rumah cuma rumah doang jualan rumah kalau mobil itu kan gak terserah saya gak mau di di karena diserahkan kepada ya jadi untuk sekali lagi untuk opi 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 ya kami dari apa sebagai kuasa hukumnya Winawan kita mengimbau untuk jangan liar di neksos apalagi posting-posting yang mengirim opini seolah-olah klien kami ini tidak ada apa-apanya atau tidak pernah bertanggung jawab karena nanti akan digunakan atau akan goreng-goreng lagi oleh opi opi yang tidak bertanggung jawab harus ingat anak bagaimanapun fisiknya harus dijaga jadi kalau memang masih bisa diselesaikan baik-baik komunikasi baik-baik silahkan karena menurut klien kami juga semuanya itu atas dasar kesepakatan bersama jadi gak ada dibilang oh penggelapan oh ini mobilnya cuma dibawa aja gak ada izin tidak ada karena ketika orang leasing pun datang esek-esek ngecek mesin bodi segala macem itu disaksikan oleh saudara opi dan saya juga berkinginan bahwa dengan ada masalah keluarga ini saya tetap masih bisa bertemu sama Nero dan saat ini gak ada cuman ya berharapnya lebih buat ada waktu buat Nero dan soal masalah karena masih rame yang masalah persentuan nama apa itu di keputusan pengadilan itu kan tidak terbukti bahwa kesentuan hanya hujaan jadi keputusan pengadilan juga mutlak bahwa itu hanya hujaan bukan hujaan mas setelah sumasi kemarin sudah bertemu Mbak Okti atau bicara langsung dengan Mbak Okti tata buka ngobrolin persoalan ini mas kemarin sudah bertemu dan eh sudah teman-teman sudah lama itu sudah bertemu bahwa kita di tengah cinta bahwa kita sudah ada kesepakatan semua cuman selang beberapa hari kita berubah lagi itu yang saya bingung makanya kenapa kok bisa kadang berubah yang seperti itu karena saya matanya saya bingung akhirnya saya selain ke perusahaan karena saya mungkin awam dengan hukum karena tidak tahu nah sudah pernah minta maaf langsung minta maaf atau mungkin sebaliknya saling memaafkan kalau minta saling memaafkan saya sudah sudah bertemu dan kita saling minta maaf itu itu gak ada urusan dan itu bukan haknya mamanya Miro lagi tujuan saya disini kenapa saya hanya berusaha mencari eski buat kewajiban saya memenuhi kewajiban saya buat Miro jadi ini mantan ya mantan silahkan move on karena semua orang punya pilihan dan sekarang semua punya masa depan masing-masing oke jangan saling ganggu dan jangan saling curiga dan itu kan udah selesai dan udah putusan semua dan sekarang saya mau menjalani hidup dan memikirkan ke depannya seperti apa karena kalau berbicara tentang seperti itu saya mikir psikis anak karena apapun yang ditulis mungkin mamanya Miro seperti apa itu juga dampak buat psikis orang tua saya dia baca seperti apa apalagi soal kegelapan mobil karena orang tua saya juga tahu bahwa mobil juga saya yang beli karena emang buat oke tapi mamanya Miro tapi setidaknya tahu kayak seperti yang masalah rumah saya beli semua dan dalam rumah tangga pasti kan ada namanya saling membantu mungkin ada kekurangan pembayaran misal air atau listrik atau namanya keluargan pasti wajar tapi keseluruhan apapun yang saya beli saya tanggung jawab sepenuhnya selama saya menikah pun sampai sekarang dengan masalah mobil ini saya sampai sekarang masih bertanggung jawab untuk membayarnya ini ini pertanyaan murni apa titipan pertanyaan titipan atau pertanyaan murni kalau terkait rumah dalam putusan itu kan terkait rumah itu menjadi harta gunung gini yang dimana itu dibagi dua dan anak itu pasti tinggal berdasarkan berdasarkan putusan hak asunya hak asunya ada di ibu yaudah berarti di ibunya kalau memang ini saya ngomong secara hukumnya ya kalau memang seorang ibunya sudah tidak sanggup untuk artinya untuk mengasuh anak tersebut bisa artinya anak itu ya diberikan kepada pakaiannya dan ibu masih menerima kan memang dan saya pun berjanji bahwa kalaupun emang Miro ikut sama saya saya berjanji bahwa dia mamanya Miro gak perlu harus meluangin sepeserpun dalam hidup buat Miro tapi tetap saya gak bakal mengganggu ataupun kalaupun emang Okimau baru sama Miro saya gak pernah masalah ini minta maaf kalau Mbak Okimau ada yang mau disampaikan terakhir ya sampaikan aja kalau kalau misalnya Mbak Okimau jalan sama siapa ya masih udah gak cemburu lagi ya tapi jalan sama saya cemburu ya ya mungkin buat mamanya Miro kalau pun emang ada salah paham saya minta maaf sebelumnya dan kalaupun emang ada masalah apapun itu kalau bisa kita berbicara baik-baik karena emang harus menulis di status atau apapun itu karena anak juga bisa baca dan itu gak bagus buat sekis anak doang kalaupun emang apapun masalahnya kita gak tahu ke depannya kalau bisa dibicarakan baik-baik dengan perkeluarga ok terima kasih terima kasih terima kasih